Baiklah, hari ini kita akan menyampaikan materi tentang infeksi bakteri pada sistem syarat. Adapun infeksi bakteri pada sistem syarat, itu meliputi beberapa penyakit yang akan disampaikan pada beli saat ini. Adalah satu, meningitis bakteri dan juga encephalitis bakteri, kemudian kedua, abscess cerebris, ketiga, hidrosefalus, empat, tetanus, yang dua, tibi serebral dan spolitis tibi, ini akan disampaikan dengan pilihan tersendiri. Kita mulai dengan yang pertama, meningitis bakteri. Meningitis bakteri adalah infeksi akut seraput otak yang disebabkan oleh bakteri dan menimbulkan reaksi purulent daripada cairan otak. Meningitis bakteri ini juga sering disebut sebagai meningitis purulentak. Sekarang juga dikenal meningitis yang disebabkan oleh akibat paparan terhadap babi dan mengkursi produk babi yang terkontaminasi steptococcus suisse yang dikenal sebagai meningitis steptococcus suisse. Sedangkan, apa yang dimaksud dengan encephalitis, encephalitis itu adalah suatu infeksi di mana kuman sudah sampai kepada otak. Ini menimbulkan definisi sebagai penyakit demam akut dengan kerusakan jaringan parain kimia, susun syarat pusat, yang menimbulkan gejala misalnya kejam, kesadaran menurun, atau terdapat tanda-tanda jaringan parain kimia, misalnya terdapat kelemahan separuh tubuh, atau kesemutan separuh tubuh, atau seorang gangguan perbicaraan, atau berbahasa. Ini satu ilustrasi gramar, di mana jaringan otak diseliputi oleh selaput otak yang terdapat tiga lapisan, yaitu diamater, arah nuit, dan duramater. Ini kita lanjutkan dulu. Penyebab daripada meningitis bakteria cukup banyak, yang kita sebut di sini yang paling sering adalah Yang pertama, Neisseria meningitis, yang disebut juga meningococcus, kemudian streptococcus pneumonia, atau penemococcus, kemudian yang ketiga, hemophilus endexal. Ini sering penyebab-penyebab pada orang dewasa. Tetapi pada neonatus, atau usia tua, di samping yang ketiga, penyebab-penyebab ini juga sering disebabkan oleh jenis bakteri yang lain. Nah, sebagai contoh. Nah, ini misalnya, pada beberapa kelompok umur, ini pada neonatus, sering juga disebabkan oleh estriacoli, streptococcus beta-henulticus, Eritolisteria meningitis, ada anak yang lebih dari 4 tahun, ini sudah sama dengan dewasa, hampir disebabkan oleh hemophilus endexal, meningococcus, penemococcus, dan begini juga lebih dari 4 tahun dan dewasa, sering disebabkan oleh meningococcus dan penemococcus. Ini satu ilustrasi gambar, saya lihatkan, ini pada bayi, hijalanya seperti itu, dia ada kekakuan leher, ya. Nah, ini pada dewasa, lebih jelas lagi di jalannya, ada laku kudut, ya. Pada, ini gambar, otak, di mana sumber infeksi bisa dari beberapa organ sekitarnya. Misalnya dari sinus, sinusitis, misalnya bisa menjalar ke dalam, misalnya menjadi hemophilitis. Kemudian dari mastoid, sinusitis, misalnya dari telinga, infeksi telinga, misalnya ada otitis media, eutonis maupun akut, atau secara hematogen dari jauh, misalnya dari paru, misalnya infeksi paru, penemococcus. Ya, ini gambar di bawah adalah pengambilan cairan seribus-ferbis dengan tindakan laku kudus. Kita lanjutkan. Ya, ini gambarnya juga bagaimana menegakkan diagnosis hematitis. Salah satu pemeriksaannya adalah pemeriksaan kemik-sain. Gambar kemik-sain, kemudian di bawah ada pemeriksaan kaput kuduk dan berusun kisaku. Ada pun faktor predisposisi yang biasanya yang bisa memperberat atau mempercepat terjadinya infeksi adalah satu, misalnya keadaan sepsis, ya, sepsis, itu kondisi yang sangat berat. Kemudian kelainan yang berhubungan dengan penekanan reaksi imunologi. Ya, ini misalnya imun tubuh menurun, misalnya pada pasien-pasien IT. Jadi, pemasangan pipisan pada hidrusipalus, misalnya itu ada tindakan yang serta sebagai pemeriksaan teritunial samping. Kemudian tindakan fungsi linal yang tidak artis, misalnya dengan resesi spinal. Kemudian adanya infeksi paru, jadi infeksi-infeksi di sekitar ini. Ini sepatu genesis dan patu fisiologinya, bagaimana terjadi bakterial meningitis. Pertama-tama, kita mulai dari anatomi dulu, otak dan medula spinalis itu diklinik oleh meningan secara anatomi di kolam meningan, yaitu yang terdiri dari duramator, aranomi, dan pianator. Kemudian secara kimiaun, otak juga dilindungi oleh sawar darah otak, itu juga brain barrier. Jadi, ada pelindung secara anatomi, secara kimiaun. Tetapi, kalau pelindung-pelindung ini tidak kuat atau bakterinya sangat genas, jadi bakterinya juga bisa masuk ke dalam susunan intrapranial. Itu secara hematogen, bisa. Dari infeksi mesoparin, misalnya, langsung masuk ke otak. Atau perluasan infeksi struktur intrapranial yang lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dari sinus, mitis, bisa. Atau dari infeksi kelinia, bisa. Situis media, kronika, maupun akut. Juga bisa, kalau suatu trauma kepala, misalnya kekelakaan dalam lintas, itu langsung mengenai kepala, dan bisa mengindus duramater, bisa menyebabkan infeksi yang langsung masuk ke otak, ataupun langsung ke tindakan kita saat tindakan operasi berasaran, misalnya. Bagaimana proses terjadinya bakteri dari nasofarin sampai kotak? Di sini terjadi kolonisasi dulu dari bakteri di nasofarin, di mana bakteri tersebut mengeluarkan imunoglobulin A protease, dengan ini akan merusak barier nekosa daripada nasofarin, kemudian bakteri menempel pada serai ketat, dan menginap masuk ke dalam olir darah. Bakteri-bakteri yang menyebabkan meningitis ini, mempunyai kapsul polisakarida yang bersifat antifagositik dan antikomplonial. Sehingga bakteri-bakteri ini lebih tahan, dia akan menyeberang, masuk menuju kapiler susun cara pusat, akhirnya sampai kepada ruang subarangunit. Di ruang subarangunit, bakteri tersebut akan bermultifikasi lagi. Nah, di sini setelah multiplikasi dari badan lisis bakteri di ruang subarangunit, akan menjadi proses seperti skema ini, sampai terjadinya kenaikan tekanan kata-kata. Jadi, di sini terjadi pelepasan komponen dinding sel bakteri, di dalam ruang subarangunit, kemudian terjadi produksi sitokain pro-implamasis seperti TNF, intralulikin, hal-hal ini, semua ini akan menyebabkan PMEN menyerbu masuk ke ruang subarangunit, dan terjadi peningkatan perdementas kapiler darah. Di samping itu juga terjadi migrasi ke dalam likor, jadi pelepasan metabolit hal ini akan menyebabkan ordema sitotoxic. Sedangkan peningkatan perdementas kapiler akan menyebabkan ordema vasodeng. Sedangkan exudat sendiri yang di ruang subarangunit akan menyebabkan gangguan aliran dan resopsi dari UCS. Akibatnya daripada ini, bisa terjadi edin interseasial, dan juga kalau dalam lagu yang lama, peningkatan polumo LCS bisa menyebabkan komplikasi sitotoxic. Salah satunya. Hal ini akan menyebabkan kenaikan tekanan interakannya. Kalau secara patologi, bagaimana secara patologi di otak, pada sedem awal akan terjadi bendungan pembelodara otak superfasial dan pembesaran fleksis kore. Terjadi juga exudat pada ruang subarangunit dan permukaan otak, dan disertai terjadinya kelebaran pentritual dan iodin otak. Secara mikroskopis, kalau kita dilihat, terdapat pibrin dan exudat purulen di dalam meningan. Di sini terjadi peningkatan peningkatan leucosid yang jenis polimorfo nuklear. Ada pun kejala klinis daripada meningitis daftar. Yaitu, pada masa awal itu seperti infeksi-infeksi pada umumnya, yaitu terjadi panas, kemudian jadi kepala terus-menerus, biasanya juga disertai mentah, tapi bisa juga ada muangnya. Napsu mata mulai menurung, kemudian kadang-kadang ada nyari punung, seni, itu seperti infeksi pada umumnya. Kemudian setelah kira-kira 12-24 jam, yaitu gejalanya akan lebih keras lagi dan lebih khas, yaitu biasanya mulai ada jari pada tidur, yaitu kaputuduk, dengan tanda-tanda rangsang setelah berapa, bisa dipisah dengan cara kaputuduk, kemudian kernik sign, brunz riskin 1 atau 2. Kemudian, apabila menjalannya lebih keras lagi, kadang-kadang, disertai dengan kejang, atau pelimpuhan beberapa netus klinis, yang sering dikenai adalah netus 6, 7, dan 8, yaitu menyebabkan tuli juga. Dikuli, itu biasanya pada menitis risk, sering bisa kain menurut mirus yang curang. Kadang-kadang, pasien mulai, kalau sudah mulai nyirinya keras pada kaputuduk itu, dia mulai gelisah, mudah tersinggung, mudah terangsang, dan lebih keras lagi, bisa kesadaran menurun sampai terjadinya koma. Ini pada menitis yang berat, yang disertai dengan menitis, sebabkan oleh hematolus yang tensal, itu sering kejalannya berat. Kemudian, pada bayi, ini gambarnya, biasanya tidak sejelas pada dewasa, jadi tidak khas, jadi harus kita periksa lebih jauh, dan anasisnya lebih jelas lagi. Ini pada menitis risk, bejalannya bisa disertai dengan bakterinya, seperti pada statitis pneumonia, dan menitis risk, jadi bejalannya lebih keras. Kemudian, ini beberapa kasus, sering dapatkan komplikasi tubis sensory neural. biasanya, begitu pasien datang, panas, kesadaran berisah, begitu dia bisa dikontak, di klinik saya sering ditemukan, setelah pasien yang bisa diajak bicara, dia akhirnya melakukan pening, pening sensory neural, biasanya, itu disebutkan pada 53 persen kasus. Ada pun untuk menegakkan diagnosi meningitis ini, kita lakukan beberapa pemeriksaan. Yang paling sering kita lakukan, dan sebaiknya kita lakukan, yalah pemeriksaan jumlah fungsi, pemeriksaan cairan di kor, dari seribu spinalis, analisa di kasus liqueur ini, biasanya kita dapatkan tekanan meningkat, jadi sel lebih dari 180, warnanya, keruh, sampai purulang, tergantung juga sel, kadang-kadang sampai hibuan, jadi tergantung. Sel likosid meningkat, ini meningkat biasanya, lebih dari 200 ribu, biasanya diminan, PMN, protein, biasanya meningkat, klukosa menurun, dan klorida. Jadi itu, jadi bisa membedakan immunitis ini dengan penyebab bakteri maupun virus. Untuk yang bakteri, seperti gejala yang saya sebutkan tadi, untuk menemukan bakteri penyebab, kita melakukan pengcatan gerang, atau pembiakan, daripada luporan. kadang-kadang, kalau ada fasilitas memungkinkan, bisa dilakukan penggunaan antigen bakteri, misalnya dengan, glutinasi latex, atau elektrofuresis, atau sekarang juga bisa dilakukan penggunaan, C-reactive protein. Di sini, peningkatan C-reactive protein merupakan penana infeksi bakterial. Pembelisaan yang lain juga, bisa melakukan penggunaan PCR, kalau kondisinya memungkinkan, itu berguna untuk menentukan bakteri spesifik dan bak infeksi. Pembelisaan lain, ada penggunaan tambahan untuk pembelisaan darah pepi, di sini bisa, bisa untuk melihat tanda infeksi dari pembelisaan darah, biasanya terdapat kenaikan jumlah liposid, yaitu liposidosis, diserpai pergeseran penginis ke diri. Pembelisaan yang lain-lain, bisa sebagai tambahan untuk pembelisaan elektrofuresis darah, untuk menentukan komplikasi biasanya, yang sering berhubungan dengan gangguan elektrofuresis, seperti hiponatremi, hipokalseni, hipokalemi, yaitu karena terjadi dehidrasi pada pada pasien pasien yang kurang minum, atau pada pasien yang terakhir. Pembelisaan yang lain, ini sebagai tambahan, jadi kita bisa lakukan pembelisaan tarah foto, yaitu untuk mengetahui sumber infeksinya. Misalnya kita curikan infeksi dari paru, atau dari tempat lain, kita bisa melakukan tarah foto, misalnya kita bisa melihat memoni atau abses paru, foto tengkorak yang sudah jarang dilakukan, karena adanya pembelisaan yang lebih canggih, yaitu CT scan kepala, atau MRI kepala. Pembelisaan CT scan kepala, atau MRI kepala, itu kita bisa melihat adanya Odenota. Odenota, baik. Yang cipunisnya bisa yang Odenota, Cipunisnya, Cipunisnya, Cipunisnya. Jadi, juga bisa melihat adanya hidrocephalus. Komplikasi yang sering daripada minimitis juga, di samping hidrocephalus, juga adanya abses opa, atau epusi seduran. Bila disertai dengan, bila disertai dengan kejang, itu bisa terjadi, bisa terjadi, pembelisaan EEG, bisa lepun pembelisaan EEG, di mana pada EEG, akan terjadi, perlambatan menjeluruh, di kedua emisput. Sebagai diagnosa banding, daripada minimitis, yaitu minimitis tuberkulosa, minimitis virus, minimitis karna jamur, minimitis perdaraan sebarang, menit dan abses opa. Komplikasi daripada, minimitis bakterial ini adalah, epusi sudural, kemudian abses opa, hidrocephalus, epilepsi, cerebral palsi, arteritis pembeluh darah otak, yaitu infak otak, kemudian bisa terjadi, encephalitis juga, sebagai komplikasi. Kemudian, pada menitis virus, bisa terjadi tuli, atau ketelangkapan bicara. terjadi juga gangguan perkembangan mental pada jangka panjang, biasanya pada pasien yang enak, atau komplikasi yang berat, akan terjadi shock step. Sebagai penata laksamaan, pasien mentiris bakterial, itu harus dirawat di rumah sakit, karena banyak memerlukan terapi, misalnya terapi cairan, untuk makanan yang cukup, kemudian memberikan antibiotika secara intrafinya. Kemudian, ini bisa, bila pasien sudah lisah, bisa diberi penenang, untuk sedatik, di penisaran bolongan tenebordikal. Kemudian, untuk diri kepala, tangga keras, biasanya ini harus diatasi dengan antibiotika. Untuk panasnya, kita beri parastamol, aslam salih silam. Kemudian, bila penderita kejang, itu kita atasi kejangnya. Beberapa obat bisa kita berikan. Pertama, untuk yang short acting, itu nargia sepang, untuk cairan mengurunkan kejang, menghentikan kejang. Untuk yang lain, untuk yang long acting, ini bisa dengan penenang barbita, atau dipenenggadu. Dosis ini, misalkan dengan kondisi pasien. Tidak tertinggal juga, kita harus mengatasi sumber infeksi. Dari mana asal infeksinya. Mungkin dari telinga, atau di media, kita harus atasi juga aktivis media. Atau dari paru, misalnya pneumonia, kita harus atasi juga pneumonia. Bila terjadi tekanan intratrania meningkat, misalnya odin otak, kita kasih pemberian manitol, ataupun corticosteroid. Di sini corticosteroid, misalnya kita kasih dexametason, di mana corticosteroid ini, diklinik pemberian, mendekati pemberian daripada, antibetika. Jadi kita kasih, untuk kira-kira 4 hari, corticosteroid diberi, sebelum pemberian antibetika. Bila terjadi komplikasi hidrosifalus, bisa dilakukan pipisan, kita konsul biasanya berdasar, dan kemudian juga, kalau terjadi eklusi, segera kita harus diperlukan operasi. Saya mesti konsultasi berdasar. Ada pun pemberian antibetikanya, pada menilis bakteria, kita bisa pemberian secara 3 tahap, dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, itu terapi empiris, berdasarkan cirihan kinis. Karena kita belum melakukan 1 lumbar fungsi, kita dengan kinis dulu, kita temukan tanda-tanda analisis, atau pemberisan fisiknya, kita bisa terapi. Atau kita terapi yang kedua, berdasarkan keornaan gerang, ACS. Apabila kita sudah bisa melakukan fungsi, melakukan keornaan gerang, kemudian terapi berdasarkan kultur bakteri di ACS. Lalu sudah ditemukan hasil kultur bakteri, kita antibetika menyesuaikan hasil kulturnya. Biasanya lama pemberian, itu 10 sampai 14 hari, atau sedikitnya sampai 7 hari bebas dari demam. jenis antibetika, itu sangat menyesuaikan dengan kondisi pasien, apakah sesuai umur, misalnya dari bayi, jadi menyesuaikan dengan kondisi klinis pasien juga, apabila terdapat pola resisi setungan, itu bisa menyesuaikan bila tersekerja. Ini tabel beberapa antibetika untuk mengatasi betis disbakteri tergantung usia dan penyebarnya. Ini contohnya misalnya pada umur di bawah 1 bulan, bisa dipakai masing-golongan antisilin, sepotaksim, bisa, atau amal digesai. Itu bisa dilihat di tabel ini, misalnya pada orang yang sudah dewasa, misalnya sudah umur tua, ini golongannya sudah sepitus penemoni, ini... Jadi akan menyesuaikan dengan kultur nikmat juga. Jadi bisa dibaca di tabel ini. Dan begini juga dosis-dosis obat, ini bisa dilihat di tabel. Jadi dosis-dosisnya cukup tinggi, misalnya di klinik kita pakai golongan set reason, kita pakai dosisnya sampai 4 gram per hari. Ini kalian bisa baca di... di tabel ini. Di dosis-dosis menyesuaikan. Ada juga meningitis yang berat, ini sudah memakai golongan fangku di sini. Kita lanjutkan dulu. Sekarang, bagaimana propunsis kepada meningitis baklial itu? Jadi ada beberapa meningitis yang bisa sembuh, atau menimbulkan kecacadan, atau meninggalkan. Ini sangat tergantung kepada umur, misalnya umur bayi, atau usia tua, atau misalnya sebiasa lebih berat. Kemudian penyebab, biasanya yang sering memobilis intensa, stertifukus pneumonia, itu biasanya agak berat juga. Kemudian, lama peneket sebelum diberi antibiotika. Jadi, begitu terdiagnoso, langsung diberi antibiotika, mungkin hasilnya lebih baik, daripada yang terlamat kemudian antibiotika. Kemudian jenis dan dosis antibetika yang diberikan, dapatkan sudah sesuai dengan kuman limbahnya. Kemudian penyakit yang menjadi faktor predisposisi. Penyakit yang menjadi faktor predisposisi, itu sangat juga mampang. Untuk kuliah immunitis bakterial, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan infeksi yang lain di otak, yaitu abscess cerebrine. Jadi, abscess cerebrine itu, sama juga infeksinya di otak, tetapi, kapan kita sebut sebagai abscess? Jadi, infeksi intraserebral yang dimulai sebagai cerebritis, yang lokalisatorik, dan berkembang menjadi kumpulan pus, yang dikeluarkan kapsul. Jadi, infeksinya sudah lebih menguntung, jadi ada satu kapsul. etiologinya lebih banyak juga, sama dengan menipis bakterial, tapi ini sangat tergantung kepada dari mana bakterin masuk, dan lokasi di otak juga mendekati itu biasanya. Contohnya, ya ini. Jadi, ini ada tabel sumber infeksi dari mana, kemudian lobus yang terkena, kemudian koma. Ini contohnya, misalnya infeksi dari sinus maranasalis, itu, karena dekat dengan nasal, yaitu, lokasinya biasanya lobus frontalis, lokasinya abscessnya. Kemudian, kemudian, kemana yang sering adalah streptococcus, tapidococcus, hemopengus, yang sering. Kemudian, infeksi yang lain, yang baru saja dari otogenik, misalnya dari telinga, itu yang mendekati dari lobus temporal, kemudian, serobelum juga bisa. koma yang bersama, yaitu streptococcus, jadi, disini ada introbacteria juga, pseudomonas, kemudian, yang dari gigi juga bisa, ini lobus frontal, yang dekat dengan gigi, kemudian, ada infeksi yang dari jauh, yang bisa dari jauh, juga usah dari jantung, yaitu endocarditis bakteria, ini biasanya, absesnya, lebih banyak, jadi abses multiple, biasanya, ya, kuman yang bersama, setelah dilokutus, juga, bisa, karena, pasien-pasien yang, immunosuppressin, misalnya, atau, pasien-pasien, ini, imun yang murung, ya, pasien AD, ini sering terjadi juga, itu biasanya, absesnya, kuman penyebab, yang sering pada air, latoxoplasma, kemudian, juga bisa, candida, ya, asperidus, ya, dan sebagainya, ini bisa dilihat di tabel, ya, jadi, sangat tergantung kepada, sumber infeksi dari mana, jadi, mendekati, latoxoplasma di otak, bagaimana, caranya kuman masuk, ke otak, sama, hampir sama dengan, mantis battery, yaitu dengan, terwasan langsung, misalnya, dari fokus infeksi, misalnya, dari sinus, gigi, ke lingang, stoi, ya, kemudian, hematogen, dari jantung, misalnya, embutatisis bakterial, kemudian, dari paru, misalnya, apa namanya, pneumonia, itu bisa, menyebar ke otak, ada juga, ini, seperti, meningitis bakterial, bisa trauma kepala, juga, atau tindakan yang merobek, bau motor, seperti ini, ini bisa, mungkin lama, kemanyan, terpendam, bisa menakhir, terjadi abses, tapi, ada beberapa literatur, menyebabkan sumber infeksi, yang tidak berhasil, bersifat, itu, itu, ada beberapa, kalau, seperti itu, menyebabkan, kalau, kejala kliniknya, sangat, bervariasi, karena, sangat, tergantung, kepada lokasi abses, di mana, lokasinya, virulensi penyebab infeksi, kemudian, status imunitas, misalnya, immunitasnya rendah, atau, immunitasnya high pay, biasanya, kondisinya, bodo celet, kemudian, lokasi abses, lokasi abses, misalnya, biar tempatnya, di daerah, yang sulit, misalnya, di daerah, seru bedung, atau batang otak, kondisi-kondisi itu, yang sulit, ya, jadi, sadarannya, mengurung, kemudian, jumlah lesi, pada lesi yang multiple, yaitu, kita lebih sulit, ya, karena, beberapa, beberapa tempat, jadi, kita mau, mau buka dari mana, jadi, itu lebih sulit, pada tidaknya, meningitis, atau kontrikulitis, ini, apabila juga, sampai meningin yang terkena, itu, tentunya, lebih jelek, ya, gejala kliniknya, ya, secara sistemik, itu, biasanya, ada gejala teman, seperti, hampir 50% kasus, kemudian, gejala-gejala serbral umum, yaitu, gejala tekanan, teraturan yang, seperti, diri kepala yang kronis, progresif, diri kepala yang, makin lama, makin keras, kemudian, serta dengan mumpah, keadaan mua, kemudian, kesadaran, dan terjadinya, kepil edi, ya, itu, gejala-gejala umum, tapi, gejala vokal, itu, sangat bergantung, kepada, lokasi, juga, di mana, abscess tersebut, bisa, 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 terjadi kejang, biasanya, kejangnya, jendal, kemudian, perubahan, status mental, adanya, depisip, biologi vokal, berupa, motorik, juga bisa, sensoris, bisa, atau, kelahiran, nervus kronis, ya, pemisahan peninan, menegakkan, kita lakukan, pemisahan, laboratorium, misalnya, pemisahan darah, kita tetap, di situ-situ, situ-situ, tanda infeksi, di, misalnya, BNN, kemudian, diundak darah, yang meningkat, biasanya, juga, kalau sudah, apa namanya, dilakukasi, saluran kultur, saluran kultur, atau kultur darah, misalnya, yang tidak terlalu pentingnya, kita harus melakukan, juga, CD scan kepala, atau, MR kepala, dilakukan dengan kontras, ini akan, tentu-tentu, tentukan, yang dikenali oleh, suatu, ring, yang disebut sebagai, ring enhancement, nanti, kita lihatkan gambarnya, kemudian, bila, kita ada kecangnya, kita bisa lakukan EEG, ini akan terjadi, kelemah-lemah, atau kemih, di lokasi, di sini, ini, ini, contoh, daripada, suatu scan, di mana, di sini, terdapat, abses, abses, secara, oksifikal, yang dikilih, oleh, odin yang luas, di sekitarnya, di sana, juga ada bentukan, ring enhancement, yang dikilih, dengan kontras, antara ring enhancement, yang dikilih, di bawah ini, ada beberapa, akses, yang dikilih, berapa akses, dikilih, di sebabkan oleh, lesi yang jauh, bisa menunjukkan, di atas, adanya akses, di daerah, beropal. Ya, penatalasanaannya, akses seribri, juga, merupakan, kasus, yang, berat, yaitu, harus, segera, untuk diberikan, antigen tiga, yang sesuai, jadi, sesuai dengan, hasil kutu, kemudian, bisa dikombinasi, untuk dilakukan, konsul, dengan bedah sarap, yang, dikilihkan bedah, kemudian, waktu-wetan, misalkan, ada odin seribri, kita atasi, dengan pemberian, mantol, atau desainerason, ya, dan, tidak, tidak kalah, gendongin, juga, pengobatan, sumber infeksi, disiplinernya, dari mana, misalkan, dari paru, misalkan, di atasi, disiplinnya, dari sinus, misalkan, di atasi, sinusnya. Ini, beberapa, obat-obatan, antidetika, yang, bisa dipakai, pada akses seribri, ya, bisa lihat, dikandel, dikandel, hampir sama juga, jadi, bisa golong, setriason, setepin, ya, meropenan, setepaksin, ya, ini juga, ada golong, bahkarian airon, bisa dipakai, dengan metronik basol, ada, ada hukuman yang, yang lebih, berhasil, misalnya, pun kondisi, misalnya, yang sudah terjadi, jajah, aset diseni, misalnya, sudah memakai, golong, berat-berat, dan tentunya, pengobatan ini, akan diusahkan, dengan kultur, bisa dilihat, endodosisnya, bisa dilihat, daripada, untuk anak, untuk abseh serbri, saya kira, cukup sekian dulu, kemudian, kita lanjutkan, dengan, salah satu, komplikasi, daripada, minimitis, ataupun, abseh, itu adalah, hidrosipalus, ya, jadi, hidrosipalus itu, kita, lihat dulu, hidrosipalus itu, adalah penumpukan, cairan, penumpukan, yang berlebihan, dari cairan, seribrosipinalis, di dalam, sistem, penumpukan itu, apa penyebarnya, salah satunya, adalah komplikasi, daripada, minimitis, jadi, etiologi, daripada, hidrosipalus, adalah, pertama, dengan gangguan, daripada, sirkulasi, cairan, seribrosipinalis, jadi, sirkulasi, terganggu, jadi, dia tidak lancar, untuk beredar, dia akan terganggu, untuk hidrosipalus, kemudian, gangguan, absorpsi, cairan, seribrosipinalis, jadi, absorpsi, penyerapan, yang terganggu, kemudian, juga bisa, karena produksi, yang berlebihan, jadi, misalnya, terjadi, seorang tumor, atau, api doma, lexus, keridus, dia akan menghasilkan, produksi, lipor, yang berlebihan, di sini, ilustrasi gambar, saya lihatkan, di sini, gambar, di sebelah kanan, adalah gambar, ventrical, di sini, ventricolateralis, di sini, di sini, ketiga, dan empat, di sini, terjadi, aliran, sedang, lipor, gambar sebelah, ini, sebelah kanannya, adalah, gambaran, daripada, aliran, daripada, diporsi dospinaris, yaitu, di situ, di refleksis perwi, kemudian, yang akan beredar, di ruang, superahani, kemudian, masuk ke lau, penerituan kembali, jadi, situs cairan itu, kalau terdapat, hambatan, baik itu, absorpsi, mirah peningkanggali, atau penumpukan, karena, bendungan, jadi, ataupun, karena, korupsi, akan menumpuk, di dalam, dan kita, melakukan, soal, di spalus, nah, kembaran, klinisnya, ini, tergantung, penyakit yang mendasarnya, jadi, seperti tadi, misalnya, ada, memutis, kemudian, terjadi, pendeksi, dari spalus, dan kejalanya, 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 gerakan yang meningkat, misalnya, kepalam, atau tidak, di sana, jadi, dia lagi, terjadi, kealingkat, akan, diuncul, kemudian, bisa, juga, kelemahan spastik, di sitas bawah, dan, pada bayi-bayi, misalnya, pada bayi, akan, tampak, terlambatan, dari kebatin, kembang, ya, biasanya, kepalanya, juga, pada bayi, akan, kembang, pada, akun, kalau, ada, orang, pada, bagi, yang, ada dua, itu, hidrosipolis, komunikans, di mana, terjadi, bila, absorpsi, cairan, 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 yang, 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 sedang, tergambang, ini, ada, komunikans, ada, komunikans, di sini, apabila, terjadi, hambatan, aloe, di, hambatan, di, absorpsi, ini, hambatan, di, di, suatu tempat, di, sistem, pencai, kalau, misalnya, dia, ada, bisa menentukan, misalnya, ada, tentukan tumor, bisa menampak, misalnya, jadi, kuraban, atau, akut, di, atau, di, atau, misalnya, ada, menghambat, dengan, bentuk, misalnya, darah, atau tumor, yang, yang, memat, yang, terjadi, bersebut, bersebut, keuntungan. Ya, pemerintahan, pemilihan, yaitu, CD scan kemalah, bisa, kemudian, juga, pengetahuan kesamaannya, konsul berasalat akan dilakukan VV-santing, jadi ventriculo peritoneal-santing, jadi pengaliran cairan dari ventriculopak menuju ke peritoneal. Ini contoh hasil CV-scan penderita hidrosopalus, dimana terjadi pelebaran ventriculis ini sangat besar, akan tampak itu di dalam etat, jadi disini tampaknya besar sekali, jadi masih sudah harus konsul berasalat. Saya kira untuk CV-scan pahlus sekian dulu, kemudian kita lanjutkan dengan kuliah terakhir, tetapi ini kuliah tetanus, tetanus di kasusnya cukup banyak, ini masih kita temukan beberapa kasus, tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa tetanus. Tetanus adalah penyakit pada suing saat, ditandai oleh spasmo tonus persisten, jadi spasmo sangat kuat, disertai dengan serangan yang jelas dan keras, dan ekspresi resisi singkat, jadi ada spasme kakuan yang keras, kemudian nyering juga, yang seperti serangan-serangan, jadi seperti berakan-berakan spontan yang keras. Jadi spasmo hampir selalu terjadi pada otot leher dan pakan, jadi kakuan itu hampir selalu, jadi ada gejala trismus namanya. Jadi belum sudah terang, blok jauh, kontrasinya biasanya bersifat nyeri, bisa lokal, maupun general, bisa lokal sempat yang di depresuka, maupun general, dan di beberapa otot menelurut, akan terjadi kakuan, biasanya itu merupakan kasus yang terbanyak, jadi ketanus, neonetanus generalisata, 80% ya, jadi ketanus itu disebabkan oleh doksikasi, daripada bostridum tetanus yang mengeluarkan toksin, yang disebut sebagai tetanus, dan tetanus pasmin. Di sini, dokumen positif tetanusnya, satu gerangan positif basilus, di dalam keadaan ayam aero, dia akan berubah bentuk di vegetatif, kemudian mengesipkan toksin yang disebutkan sebagai tetanus pasmin, atau tetanus pasmin, toksin ini akan masuk dalam serap, ini akan merupakan gedela kibis. Adapun, keselitian itu banyak dipenuhikan di depanah, maupun dipenuhi lembab, misalnya, ada di kotoran binatang, misalnya kuda, sapi, babi, dan juga yang lain, maupun di kotoran Indonesia. Ini kuman masuk, bagaimana kuman masuk ke jari minang, misalnya manusia, yaitu bisa lewat luka, luka trauma, misalnya luka kotor, kemudian jaringan nekrosis, misalnya, jaringan nekrosis, misalnya ada penyuka diabetes, lukanya, ada jaringan nekrosisnya kotor, kalau melihat, kemudian jaringan yang kurang faskularisasi, ada buku-buku yang menyebutkan, 20% kasus tidak didapatkan di luka, jadi, dari mana kemana masuk, bisa juga, ketemuan di klinik, bisa juga dari, deteksi gigi, mobil deteksi, ketemunya, seperti itu. Ya, atau genesisnya, kuman, lus tim ditani, dalam suasana anaerob, dia akan berubah, jadi, egetatif, endosporona, akan menghasilkan toksin, yaitu, kutama spasmin, dan kutama lesin, jadi, dalam luka, dia akan menyebar, masuk ke dalam otot, ya, jadi otot yang luka, jadi, misal luka, karena, terinfeksi, misal kasus operasi, kemudian, luka bakar, dan sebagainya, dari otot, dia akan menyebar, menyebar kotor sekitarnya, kemudian, penyebaran juga bisa, ke sistem gelipatit, juga ada penyebaran, ke dalam, kemudian masuk, toksin juga bisa masuk, ke susunan secara pusat, jadi ada, beberapa mekanisme, jadi, toksin mencapai susun secara pusat, sepanjang jalur aksona, akan berikatan dengan reseptor membran, terminal presenal, di dalam otot, ya, sepanjang akson peripir, di dalam otot, akan menuju sel sel kornu anterior, ya, di kornu anterior, dia akan mencapai badan sel alpha motor neuron, di medula spinalis dan kornu anterior, ya, ini, medula spinalis, dari sana ada kornu anterior, atau kornu anterior, di sana akan mencari sel alpha motor neuron, ya, ini contohnya, ini luka, salah satu luka yang kena takut, atau kena apa, di leda, di terbon, ya, dari sana, kemudian, 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 ini akan memberi, akan mengebar, ya, kemudian, kemudian, akan memberi gejala, krisnus, ini adalah krisnus, ini adalah krisnus, ini adalah krisnus, yang sudah dibuka, kemudian, yang gambar paling bawah, yang tidak terjadi, otis tetanus, ya, mengaku pada atap tindu, yang sudah tidur, yang sudah berkaku, ya, toksin, ini tadi, toksin, dialirkan juga, melalui sistematoris, otomim, dan toksin, kemudian, selanjutnya toksin, akan berhenti, dan berhenti, dan berhenti, kemudian, menghilangkan, korna anterior, dan kulit, batang otak, akan menyeberangi, celah sintik, kemudian, masuk ke bagian terminal, neuron inhibitor, yang berkata, mineral reseptor, di membran, resinalnya, bagaimana, toksin itu bekerja, toksin bekerja, dengan cara, menghambat, kelepasan, dari neurotransmitter, 3 bar gitu, akan dihambat, kemudian, setelah, beredarnya toksin itu, bagaimana, gejala klinisnya, dan kapan, mulai tindul gejala klinisnya, biasanya, masa intubasi itu, dari 1 sampai 2 minggu, kemudian, setelah terintubasi, akan tindul gejala klinis, misalnya, terjadi ketakuan, di beberapa otot, ya, misalnya, kalau otot masaker, akan terjadi trismus, atau lofjo, kemudian, pada otot wajah, akan terjadi sus, kemudian, pada otot paling, penyebabkan, jengwan-jengwan, terdispagia, pada otot abdomen, di bahkan, perut, maka, pada otot tubuh, akan terjadi, opistotons, ya, tidak terjadi, spasmo di laring, akan di bahkan, spasmo di laring, demi di jala, gagal nafas, ini sangat berbahaya, karena, waktu kita, tidak bisa, ternyata, harus segera, dilatihkan, perawatan, di ruang asli, untuk mendapatkan, ventilator, spasmo otot, ditandai dengan, kontrasi otot, spasmo otot, ditandai dengan, kontrasi otot, yang bersifat, tonik, antara, otot-otot agonis, dan antagonis, sehingga, terjadi, sehingga, terjadi, gerakan, seperti, bangkitan tonik, spasmo dapat, ditimbulkan, spasmo dapat, ditimbulkan, rangsang raba, auditory, misalnya, visual, dan emosional, jadi, ditimbulkan dengan, rangsang raba, misalnya dengan perabaan, dia bisa, kemudian, auditory, dan dengan, suara yang keras, atau visual, dengan cahaya, atau emosional, jadi, pasien-pasien, sebaiknya, ditaruh di tempat, yang, gelap, jadi, ia terhindar, dari rangsang, cahaya, maupun, jadi, akonominya, pendengaran, pendengaran, jadi, auditory, juga bisa, spasmo, 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 terjadi, spasmo, terjadi, beberapa detik, tiba-tiba, dan menimbulkan, rasanya, ria, hemat, bisa juga, terjadi, gangguan, sarap, otom, baik, simpatis, maupun, parasimpatis, contohnya, lejala lain, bisa terjadi, tasekardi, hiperhidrosis, peningkatan, tekanan darah, sampai, terjadi, aritmina, maupun, peningkatan, jadi, kejala, kejala, bisa juga, efektosin, pada jantung, akan menimbulkan, myocarditis, yang sudah berat, ya, ya, contoh, peningkatan, gambarnya, sentrismus, opus titanus, yang keras, ya, sampai melengkung, badannya, kemudian, ini, yang bawah, anak kecil, ya, kita kenal, beberapa, titanus, titanus, ada, beberapa jenis, yaitu, antara lain, titanus lokal, itu, hanya mengenai, satu, tempat saja, misalnya, di tempat bawah saja, di tempat luka, laksin terakumulasi, secara lokal, di tempat luka, misalnya, kemudian, titanus cephalik, ya, terjadi pada pasien, yang luka di kepala, terjadi pada pasien, yang luka di kepala, atau, dengan, riwayat infeksi telinga, atau, dengan, yang dihuyat infeksi telinga, misalnya, ada, otitis media akut, atau, kronik, jadi, otot yang terkena, yang dipersahat oleh nukleus, motorik, yang dibatang otak, atau, segmen cephalik, terjadi darah cephalik, terjadi darah cephaliknya, kemudian, titanus yang paling sering, ini, hampir 80%, ini, yang terjadi adalah, titanus mentalisapa, di darah seginisnya, lebih jelas, ada, ada, editismus, ada disepalia, rigiditas, pistetonus, ya, ini, peningkatan cetanandara, trastika di, terjadi, spasna, di berada tempat, dan terjadi beberapa halimut, Jadi pemeriksaan peninjang cukup ditegakkan dengan pemeriksaan peninjang. Titanus itu biasanya dari fluis sudah cukup jelas biasanya. Apalagi Titanus yang jumlah usaha. Jalanya sudah khas. Tapi tidak ada yang benar-benar spesifik pemeriksaan peninjang. Jadi pemeriksaan peninjang dilakukan hanya untuk membantu mencari komplikasinya. Misalnya pemisahan darah lengkap, pemisahan elektrolit, dan kreatini untuk melihat ada komplikasi dehidrasi tidak ada. Kemudian analisa gas darah, pemisahan EKG untuk melihat atau bergangguan irama jantung atau ada komplikasi ke jantung. Bila memikinkan pemisahan bakteri roti. Jadi ini sangat jarang karena tidak pernah dilakukan. Ini adalah grading dari Titanus. Jadi Titanus itu ada yang ringan maupun berat. Sebelum dilakukan grading berat di Titanus, kita ada grading Titanus ini ada dari K1 sampai K5. K1 misalnya rahang. Rahang kaku spasme terbatas. Misalnya K2 spasme saja tanpa melihat frekuensi dan berajatnya. Jadi ini bisa dilihat, baca di bayar ya. Jadi ketiga misalnya inkubasinya anggara 7 hari atau kurang. Jadi gradingnya melihat dari masa inkubasi, kemudian dari pijara klinis, kemudian lihat sukunya juga ya. Jadi ini akan dilakukan kriteria peteljuk. Dari kriteria peteljuk tadi, itu akan dilakukan derajat 1 sampai minimal. Misalnya derajat 1, kasusnya ringan. Dan minimal 1 kriteria. Raja 2, 2 kriteria. Misalnya dengan masa inkubasi lebih dari 7 hari. Ataupun konsep lebih dari 2 hari. Taya 3. Jadi 3 kriteria. Masa inkubasi lebih pendek dan kurang 1 hari. Konsep lebih kurang dari 2 hari. Jadi yang keempat. Jadi minimal 4 kriteria. Jadi 1 kriteria. Apalagi yang derajat kelima. Yaitu tanus yang betul-betul berat. Jadi logisnya dimasukkan di tanus hematurum dan di tanus wet. Biasanya motoritasnya cukup. Yang disebutkan hampir 8 tahun. Masa inkubasi. Mulai terjadi luka hingga gejala klinis pertama. Kurang lebih sampai 14 hari. Periode onsetnya. Jadi mulai terjadi gejala klinis sampai terjadinya spasma otot. 1 sampai 7 hari. Jadi semakin panjang periode onset. Promosisnya lebih baik. Semakin panjang periode onset. Promosisnya lebih baik. Ya. Jadi kriteria berat neutronus. Ini ada klasifikasi daripada Albert. Grade ringan. Centrismusnya ringan. Jadi. Pas jasmin tidak ada. Grade 2. Prismusnya sedang. Jadi bisa dibaca. Ini kriteria. Jadi ada grade 1 sampai 4. Jadi grade 3. Antismusnya berat. Spesies tas meluruh. Ada. Stalia berat. Radik-radi. Dan yang keempat. Dan yang keempat. Ini kejarannya paling berat. Ini kejarannya paling berat. Dan juga ada gangguan jantung dan sebagainya. Diagnose banding. Diagnose banding. Diagnose banding. Diagnose bandingnya disebutkan banyak. Karena bisa pejang. Misalnya apa pejang karena hipokalsimia. Apakah karena pejang ketomus. Reaksi distunnya. Ini kekakuan pada perleher. Radies. Radies juga kadang-kadang. Ini takut pada sinar. Minimitis. Pada minimitis. Ya ini kekakuan pada perlehernya. Jadi ini bisa sekadar di sodaline. Abses tritropaline. Abses gigi. Ini pada sinar-sinar mitrismus. Sindrum hiperkentilasi. Epilepsi. Karena ada pejangnya. Kejang ini. Kejang ini. Kejang metronik. Penatalaksanaannya. 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 Pada titanus. Itu di. Ini. Modul tuitus. Itu dibagi dalam lima. Rucat pertama. Bagaimana eredikasi bakteri. Bagaimana secara imunisasi yang pernah didapatkan. Yang kedua. Neutralisi. Antitoksin yang belum terikat. Jadi. Kita menggunakan. Human detensi. Metohidin. Misalnya. Terapi suportif. Misalnya. Ini harus mendapatkan. Nutrisi yang baik. Atau. Mata secunditasi. Dan sebagainya. Dari rehabilitasi. Yang kelima. Adalah. Imunisasi. Bagaimana secara imunisasi yang pernah didapatkan. Dan sebagainya. Jadi. Eredikasi bakteri fosakit. Di sini. Bakteri. Dikasihkan. Antibetika. Jadi. Golongannya adalah. Metrodidazole. Jadi. Beberapa penulis menghubungkan. Dosisnya berbeda-beda sedikit ini. Metrodidazole. Ada yang di 500 mili. Tiap 6 jam. Ada yang. Maka dosis. 15 mili. Perkiraan merah badan. Dan lapan pemberian. Biasanya sampai. 10-15 hari. Ada juga yang memakai MC. Kalau ada. Temisilin. Kemudian. Bila alergi. Bisa juga dipakai. Krasipin. Atau. Eritromisi. Ya. Ini manajemen luka. Luka yang. Rentan. Dan ada yang luka. Yang tidak rentan. Tetanus. Bagaimana. Harus memperperawakan. Luka. Ya. Jadi. Semua luka. Harus dibersihkan. Dibetan. Kemudian. Ditanya. Reward imunisasinya. Apakah. Reward imunisasinya. Sudah lama. Lebih dari 10 tahun. Apabila tidak diketahui. Itu harus dilakukan. Tetanus. Diberikan. Tetanus. Jadi. Reward luka. Lebih dari 10 tahun. Itu. Kita. Kita. Harus diberikan. PT. Maupun. Tetanus. Ini dosisnya. Bisa dilihat. Bisa 0,5. Transkuler. Ya. Kemudian. Bagaimana. Pemberian. Daripada. Tetanus. Untuk. Bisa 250. Tapi. Kalau untuk. Terapi. Di klinik. Yang itu. Memakai dosis yang lebih tinggi. Sampai. Tiga ribu. Sampai. 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 Kriteria jenis luka. 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 Dari 1 cm. Terkompaminasi. Bentuk. Desanya. Hancur. Dinervasi. Atau iskemik. Dan terdapat. Durun. Dari. Mikrotik. Kemikian juga. Yang tidak rentang. Luka. Jadi kita harus. Luka. Luka. Seperti ini. Terharus. Kita lakukan. Perawatan. Dengan. Pemberian. Antivitamos. Lanjutkan. Ya. Jadi. Neutralisasi antivoxin. Yang belum terikat. Jadi. Kita. Mengasih. Human detanus. Immunoglobulin. Ya. Tujuannya adalah. Untuk memperpelek. Perjalanan penyakit. Dan meningkatkan. Angkat selamat. Dia sebutkan tadi. Immunodosisnya. Ya. Bila. Di. Senter-senter tertentu. Tidak tersedia. Human detanus. Immunoglobulin. Dapat diberikan juga ATS. Immunodosis. 10.000. Ya. Ya. Teropi supportive selama pas akut. Itu. Kita. Support. Jadi. Support makanan. Nutrisinya harus baik. Kemudian. Cairannya juga harus cukup. Kemudian. Terdapat ketatangan otot. Itu bisa. Diatasi. Misalnya. Spasmo. Atau. Dengan pembayaran. Densur diasepin. Yaitu. Jadi. Contoh opatnya. Misalnya. Diasepam. Diasolong. Misalnya. Propofol. Itu kalau sudah. Berat. Masukkan ke ruang asyik. Ya. Ini. Diasepam. Memiliki efek. Cukup bagus. Diasepam. Memiliki efek. Antikantusan. Masker. Relaksan. Sedatif. Anxiotic. Ya. Dosisnya. Sangat mensuadi dengan kondisipasi. Ini bisa dilihat. Dosis-dosisnya. Komplikasi respirasi. Komplikasi respirasi. Sering terjadi. Jadi. Apabila terjadi. Gianguan. Legal nafas. Ini sering. menyebabkan angka kematian cukup tinggi pada pitonis yang berat sering terjadi hipoksia atau gagal nafas aspirasi penemunan perungku penemunan untuk kasus-kasus yang berat seperti ini ancaman gagal nafas cukup tinggi penjuta harus dirawat di ruang ICU untuk mendapatkan perawatan yang tidak terawat ini contoh kasus yang misalnya penata alasanan dalam 24 jam pertama apa yang dilakukan ATS seperti tadi yang saya sebutkan seperti yang saya sebutkan seperti yang kita jaga kalori 3500 kemudian antibiotika kemudian seperti yang saya sebutkan tadi kemudian bisa lakukan trafis toni juru-juru menjuka ya pemesan NGT ya polika ether kemudian spasimotor indikasi jasepang kemudian setiap kejang kita bolus dengan jasepang ya kemudian ya bila tidak teratasi kejangnya kita harus dirawat di ruang ICU jadi menghindari tindakan lulusan yang lansang jadi pendidikan di taruh di taruh cahaya yang gelap ya kemudian dengan lupa selalu memperhatikan dan membebaskan jalan nafas secara ya ini bisa dilihat di tabel bagaimana pemberian imunisasi jadi sangat melihat daripada kapan dia dilakukan PT apakah sudah lama lebih 10 tahun atau kok kudusimis imunisasi tidak diketahui jadi bisa dilihat disini jadi dosis bisa dilihat bagaimana cara pemberiannya jadi bisa dibaca di tabel ini jadi hanya sekian yang bisa saya sampaikan untuk kuliah daripada infeksi bakteri pada sistem sarang terima kasih selamat menikmati